Intro Yang terbaik, yang maksimal, tanpa kesalahan Kesalahan pasang nomor Yang tidak terima, yang kenal bisa Oke semuanya, jadi kali ini kita bakalan gerepok salah satu markas pelayang yang ada di seputaran Badung Siapa dia? Jadi sebelum melanjutkan menonton video ini, kalian mesti like, komen, dan subscribe Share juga video ini ke semua orang, agar channel ini terus berkembang Langsung aja Nah, langsung semeton Kita gerobat masuk Jadi buat teman-teman yang udah tau, komen sekarang di bawah Nama timnya Swastiastu semeton Nah Inilah dia semeton Markas dari Leak Maro Maro ya Sudah hadir semua anggotanya Ada beli gading bagnya Dan semeton yang lainnya juga Jadi kita bakar Tanya-tanya ini tentang bignya Kita ke beli gadingnya dulu Halo beli gading, apa kabar Niki? Eh, becet-becet Niki Semeton Bukan pelayang, serasami Oke beli, jadi ini ceritanya gimana nilai? Dan ini, dimengenkan layangan ini ukurannya 7.30 7.30 Pembuatannya tahun 2017 Terus sekarang tiang mau Dari bon ini, tapi ukurannya diperkecil lagi Kenapa beli? Karena kapasitas bambunya, kekuatannya sudah melemah Melemah ya Berarti tidak kuat ya, mengangkat untuk layangan sebesar itu di 30 Terus tiang perkecil menjadi 6.5 Dan mau berubah warnanya Oh, berubah warna? Dulu warnanya kuning, mungkin sekarang mau merah atau hitam Jadi kain lamanya sudah? Kain lamanya sudah rusak? Sudah rusak ya Karena lumayan, 2017 sudah lama sekali Sudah sempat berapa kali juara beli? Layangan ini dulu belum pernah juara dia Tapi sering? Sering kompetisi? Ya, sering kompetisi Dulu pernah hampir juara di Tanjung Penyebabnya? Penyebabnya kesalahan pasang nomor Istilahnya di Lomba Niko Kita mencari yang terbaik Yang terbaik, yang maksimal Tanpa kesalahan Karena peserta banyak, mungkin seperti itu Siapa yang masang nomornya beli waktu itu? Arissa Putra Tapi pas Niko dapat juga Jigramayanya jaras satu Ukuran? Ukuran 7,60 Wih, big semuanya Jigramayanya itu buntuk Oh, queer? Queer Wah, senang main queer juga? Ya, sebenarnya yang basic yang di queer Karena penasaran di bebe-an Jadi kebe-be-an juga Kalau boleh tahu nih, Bli Beli belajar membuat layangan itu dari awal itu Ada guru khusus, otodidak, atau sharing saja? Untuk membuat layangan Sebenarnya Tiang dari kecil sudah Biasa membuat layangan Setelahnya otodidak dulu Setelah berkembangnya-berkembangnya Terus ikut Ivan-Ivan Tiang ikut Ivan pertama kali Tahun 2013-an Ikut Ivan sana Pertama kali membuat layangan pecahkan Itu sudah ada layak marah-marah? Belum Terus? Belum, masih suka Ubud Ubud Di Ubud Padang Degal Masih suka Pertama kali Tiang ikut lomba membuat layangan itu Lombanya di Tanggidung Masih di Tanggidung Daerah Sukawati Sepertinya Sepertinya di Anjar Ya, di Anjar Oh, di sana? Berkembang Itu, sorry-sorry Layang pecah? Ya, pecahkan Pertama kali dia layang pecahkan Ya, ya, mantap Tapi Kintan Gugulanya Tidak tahu Cuma Lihat-lihat Mantan Tanpa guru memang Terus Dapat Waktu Niko Bukan Spesialis Membuat layangan Tapi Bisa bikin Mungkin beli seniman ya? Ya, bisa dibilang Orang Ubud ya? Hahaha Seniman Karena Pekerjaan seni Niko Tapi Yang suka Bukan hanya layangan Terus Setelah itu Berkembang-berkembang Terus Kena besit Yang tidak Dilayang-layang Terus Cuma jadi joki Mantan Dulu Bukan pembuat layangan Dan Terus Berkembang-berkembang Ada teman Pengen buat layangan Telepuk dia Daun 2000 Kalau tidak salah 2014 Pertama kali Dia buat layangan Telepukan Terus Waktu Niko Mulai Gila lagi Bermain layang-layang Terus Terus Lanjut-lanjut Dia ingin buat Bebean Karena Tahun 2015 Kayaknya Ya Waktu Nama Yang Sunpes Bagaimana? 2014 Singapadu? Kita Di Biasemang 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 Belkisawan Kayaknya Belkisawan Ini Niko Yang Buat Layangan Bebe Pertama kali Tahun 2014 Kategori Kategori Bebean Remaja Kayaknya Waktu Niko Saya Dari Dua Setengah Sampai Empat Meter Empat Meter Terus Niko Sudah Juara Terus Layangan Pertama Kali Sudah Dapat Juara Tiga Suka Padang Tegala Dan Suka Rigi Penarung Yang Dari 2014 Membentuk Suka Ring Penarungan Karena Dia Kumpulan Dari Beberapa Suka Oh Gabungan Sebenarnya Ini Komunitas Bukan Suka Oh Komunitas Yang Membuat Komunitas Gabung Dari Beberapa Suka Siapa Yang Siapa Tahu Teman Teman Ada Yang Pengen Ngumpul Bareng Pengen Belajar Bareng Welcome Kita Disini Karena Dari Wintan Wubud Wubud Niko Wintan Ampun Dua Suka Terus Penarungan Wintan Rangan Penarungan Wintan Capung Mas Dan Kita Meluas Sampai Meluas Berjumpa Berjumpa Sampai Sekarang Beli Lihat Maru Baru Udah Berapa Punya Layangan 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 Sebenarnya Kita Lumayan Banyak Punya Layangan Dulu Tapi Kalau Untuk Layangan Layangan Yang Sudah Mungkin Kurang Set Artinya Udah Gimana Kita Hukinya Di sana Bukan Di sini Hukinya Pernah Kita Tentang Juara Membang Juara Hukinya Di sana Untuk Makin Berapa Anggota Lihat Maru Kalau Anggotanya Dan Itu Karena Komunitas Siapa Cepet Yang Namanya Namanya Lihat Maru Maru Istilah Maru Belajar 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 Jangan Pernah Puas Karena Kita Menghimpun Anak Dari Kecil Siapapun Kalau Memang Mau Belajar Bukan Menggurui Belajar Menghibur Juga Bukan Hanya Layang Layang Juga Belajar Apa Lagi Yang Suka Gogo Suka Seni Rupa Seni Gambel Gambel Seneng Gambel Selain Melayangan Dulu Sebelum Covid Apa Kegiatannya Beli Ini Yang Kegiatan Yang Ada Ada Studio Di rumah Pernah Memang Di Perkembangan Jadinya Banyak Teman Liga Liga Utamanya Beli di Ubud Dijam Dia Asal Perang Tegal Gimana Beli Situasi Ubud Situasi Ubud Untuk Saat Ini Masih Mamung Sepi Ya Dibilang Ramai Ramai Dibilang Sepi Sepi Semoga Semoga Gelis Berlalu Dan Ipan Ipan Yang Lain Bisa Berjalan Lagi Kita Bisa Ngibur Bersama Teman Teman Lapangan Dan Semoga Kalau Tidak Bisa Ngibur Tidak Dibuka Pantainya Biar Bisa Berjemur Biar Imunnya Bisa Meningkat Bli Hal Yang Paling Membangkakan Dari Perjalanan Senin Bli Sampai Sekarang Kalau Untuk Khusus Seni Layang Layang Yang Membanggakan Untuk Diri Tidak Belajarnya Tidak Terlalu Berpatok Pada Guru Yang Membanggakan Jadinya Kita Belajar Kebanyakan Untuk Jadi Puasnya Beda Karena Karya Seni Kalau Kita Belajar Harus Punya Pertama Kita Harus Pergaulah Pergaulan Harus Bagus Sama Siapa Saja Pergaulan Terus Kita Harus Sensitive Pergaulan Sama Siapa Saja Pergaulan Sama Kintan Para Master Karena Menurut Yang Ilmu Seni Tidak Hanya Bisa Dipelajari Pada Orang Yang Pintar Kadang Kadang Ilmu Nika Bisa Datang Kepada Orang Yang Kurang Pengertawan Tapi Dia Tahu Kadang Kadang Dia Bisa Nyeletuk Sesuatu Yang Inspirasi Pokoknya Memangkatkan Inspirasi Memangkatkan Inspirasi Jadinya Dia Bicara Satu Pemikiran Kita Sudah Bisa Empat Mengembangkan Sama Alam Itu yang Membanggakan Dan Juga Kelas Kelas Undagi Diang Dan Lumayan Piala Ampun Ampun Prestasinya Bukan Bukan Sombol Niki Niki Yang Membanggakan Niki Asane Asane Dalam Hati Dan Asane Riko Karena Kita Berkarya Dengan Totalitas Sepenuh Hati Mungkin Niki Terima Mungkin Nanti Nanti Di sana Dan Garis tangan Juga Beli Ya Garis tangan Pasti Taksu Garis tangan Kita berbeda Tapi menurut Yang Beli Melayangan Sudah dari Kecil Semua Di Bali Inilah Pada Umum Ya Cuman Konsisten Untuk Mengikuti Lomba Lomba Baru Dari 2013 Dan Fik Nya Memang Ikut Lomba 2015 Pertama Terus Pelangi Badung Kedua Dika Dapat Juga Dan Yang Pernah Juga Membuat Jangan 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 Pertama Kali Yang Pernah Juara Sampai 8 Kali Dalam Satu Tahun Dalam Satu Musim Satu Musim Satu Ukuran Berapa Kalau Tidak Salah Ukurannya 2 Meter 90 Tapel Tapel Yang Beli Payasan Layangan Payasan Juga Beli Tidak Mau Ribat Tidak Mau Ribat Layangan Beli Tapi Tidak Tertarik Di Jangan Tapi Sedang Melihat Tapi Kalau Tiang Membuat Jangan Kurang Tertarik Yang Kena Demen Layangan Loh Ego Kepuasan Di Ego Lan Peng Meng Bakat Ego Lan Darik Ke Pelah Ini Kerajaan Karena Bundut Lebih Lebih Tertanda Tentang Star Abang Amat Susah Sebenarnya Bermudnya Sudah Ratusan Piala Beli Beli Sempat Ada Lebih Kayaknya Mencar Tempatnya Cuman Tiang Waktu Loma Yang Pernah Bener Betul Betul Song Tahun 2016 Menggandeng menggandeng tim apa itu menggandeng tim sudah ada ngudo padang tegal enggak mulai memang tiang diki oh di sini dikit yang awal ikut lomba bulut yang di padang tegal ada joki yang sampai pernah jadi juri mungkin sampai sekarang Oh tiang jadi jurinya Ivan Madya pertama yang digandeng sama Ivan Madya luar biasa yang juga kaget disuruh jadi juri dengan kemampuan seperti ini tapi kena juga katanya ring Ivan Madya juri Madya harus lokal ya pakai belajar pakai pengalaman mungkin kita punya sesuatu lebih makanya dapat penghargaan seperti itu ya terima mendapatkan pengalaman secara sesenggak bali ini depan anak-anak yang ada dikasih biar dan diri nuliu pelajahin nah Nikon tak harus dipegang Oke semuanya jadi sini markasnya liak marah-marah kita kenalan sama tuan rumahnya dulu yang mana ini mana tuan rumahnya Oh niki sosial subli jadi mulai tahun kapan nih Mali kita nanya lagi di sini berkumpulnya liak marah-marah kalau liak marah-marah Niko Niko seperti Pak Yang Gading bilang Niko komunitas kalau di sini komentar seko seko Renggan Pendarungan Oke Niko pertamanya 2018 2018 jadi Renggan langsung ketemu sedang Pak Yang Gading dan menyuruh beliau untuk menundun kami di sini mobilnya tapi udah daun daging mungkin sebelum belum akhirnya awam-awam artinya kayak layangan-layangan juga besar sepintasnya pertama kali punya layangan kalau besarnya itu ukuran 4 meter-4 meter ya belum-belum-belum selalu tinggal akhirnya akhirnya ya karena pria dengnya ketemu di sekol muda dan Pak Yang Gadingnya suka sering juga berkoli penarungan makanya ketemu dengan beliau disini terus sampai sekarang sampai sekarang jadi bener-bener udah dapat kira-kira ilmunya sudah banyak sekali doa-kira pengalamannya sudah banyak juga ya suka dukanya juga sekarang oke mohon maaf suring namanya siapa lupa yang dekubu dekubu panggilannya oke dekubu jadi ini piala beberapa piala ya ya terlihat marah-marah ya deh sini aja nggak pakai jadi pialanya nggak ada yang kecilnya untuk rangan penarungan orangannya dari 2018 2018 piala paling atas spesial kayaknya hahaha mau prada-prada gede nggak kan spesial tapi kayu ya masih ada piber aja juga yang membanggakan nah Tuhan rumahnya yang membanggakan mana nih pialanya nih paling membanggakan berkesan lah apa semua mungkin kalau masalah berkesan semua berkesan yang paling nyentuh hatilah mungkin waktu biala pertama kali bebihan dewasa di di bagian sanur pelangi mungkin masih di sini bebihan dewasa pertama kali waktu waktu itu jurah satunya kalau nggak salah layangannya pada indra oh iya oh iya iya oke nah ini rekan-rekannya rangat apa rangan tangan tangan kalau satu-satu bak banyak nih durasinya sebentar ini gini aja salam kenal ya sebentar sampai jumpa di lapangan nanti kalau display nah jadi gimana nih prinsipnya beli deh pribadi itu masalah layangan juara nah kalau ini kalau layang diang kalau memang layang layak juara okelah kalau memang layan yang tidak juara ya dikasih juara malah malah tidak terima tidak terima yang kenal bisa aja dibully sama yang lain kurang kurang enak rasanya harus murni ya memang kalau yang sarankan untuk juri-jurinya nanti di setiap event supaya lebih jeli untuk menilai kena banyak layang-layang semeton kami yang cip-cip nah ini lagi gini sekarang ini mau prepare untuk merakit nah semeton ini mau prepare semetonnya nih dimana ngerakitnya oh dekat jalan kurang jauh-jauh jauh-jauh nih jembaran mana bro di dagang ambangan oh Taman Grio oh akhirnya yang dekat ambangan itu kan ada dagang ambangan ya yang dari paswan pelayang jembaran ya pelayang jembaran buat lomba ya ya ini panitia sama itu berdua yang mana itu itu yang macam-macamata sama yang oh saya jadi media ya di sana ya Oh sab sab inget itu gini offline ya ya kapan jadi ya setenggara kalau nggak PPKM programmer ngikutin itu ya yang kemudahan dilancarkan setenggara sukses acaranya pokoknya setenggara lokasinya dimana tuh di cengiling cengiling nama tempatnya ya ada di map ada ketik cengiling aja pacar cengiling biasanya Oh lapangan cengiling oke kalau nggak ada hambatan saya kesana satu tempat ya ya oke nggak nyangka nih ada semeton jembaran nih ya dari Oh ini jadi dari Merauke ke Sabang ini ya itu dah yang dibilang Pak yang Oh iya iya kurangnya tadi ya ya jadi dekading ini pasoknya dari Sabang sampai Merauke kita ikutin nih si semetonnya nih ya ya mana di jembaran ya wih mantap nih ketemu kita ya saya jadi media ya di acaranya ya jadi media partner pram channel masuk semua nih adminnya siapa itu di IG oh iya ya ketemu di darat kita ah dilancarkan ya pantau apa sambil lihat situasi juga ya semutanya udah siap-siap semua ya oke eh saya beli gading ini bakal ngerakit big size nih bisa dibilang ribot nih mungkin ada namanya beli Big Boss Big Boss bukan nama lama dulu namanya Janusadu 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 karena itu iusnya kurang pengaruh itu ya? iya pengaruh mungkin tegak odonnya nah ini baru ini kayak orang juga namun jasial kan tegak odonnya mungkin ribon ringkarnasi anaknya baru ringkarnasi anaknya sejuk ngawajang lah ya 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 oh diki nampok ya iya ini nampok ini semuternya jalan semua wah ini yang termudah ini ya semuternya nih ya jangan lupa iya 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 sama-sama iya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati